Kita ke informasi pertama pemirsa pasca bom bunuh diri di Polres Tabus Medan seluruh jajaran kepolisian melakukan pengamanan ekstra ketat di seluruh kantor institusi. Salah satunya Polres Pelabuhan Belawan di mana seluruh pengunjung kini harus diperiksa secara menyeluruh tanpa kecuali. Baik yang membawa kendaraan maupun berjalan kaki, seluruh pengunjung dan masyarakat yang datang ke Mako Polres Pelabuhan Belawan digeledah di pintu gerbang dan harus meninggalkan kartu identitas di pos jaga. Hal ini menjadi prosedur utama di setiap kantor kepolisian pasca aksi bom bunuh diri di Mako Polres Tabus Medan. Hal ini menjadi prosedur utama di setiap kantor kepolisian pasca aksi bom bunuh diri di Mako Polres Tabus Medan, Rabu Pagi. Meski mengaku takut dan was-was, pegawai honorer di pos jaga mengaku lebih tenang setelah proses pengamanan melibatkan petugas gabungan. Tadi pagi sudah dilakukan pengamanan oleh gabungan dari TNI ya Bang. Tadi sudah kesini, tadi pagi, dan melakukan pengamanan demi mengantisipasi kejahatan yang ada di sekitaran Polres Pelabuhan Belawan ini. Tidak melihat. Meski khawatir dengan keselamatan yang dapat terancam sewaktu-waktu, pelayanan publik di Mako Polres Pelabuhan Belawan tetap dibuka seperti biasa. Sementara itu pihak Polres Tabus Medan masih terus melakukan penyidikan pasca teror bom, salah satunya upaya sterilisasi kawasan agar kembali kondusif. Dari Medan Sumatera Utara, Iudabahar, Ayus melaporkan.